SEMERAWAT SPUL Semerawat SPUL sepeda motor spool atau generator memiliki fungsi sebagai pembangkit listrik pada sepeda motor untuk menyuplai arus listrik dengan mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Arus yang dihasilkan pun masih arus bolak-balik AC, kemudian arus dari spool ini akan dikonversikan menjadi arus searah DC melalui kiprok atau rectifier pada motor. Banyak komponen yang harus disuplai oleh spool seperti lampu, CDA, coil, aki dan sebagainya. Fungsi spool pada motor tentu sangat vital. Jika spool rusak, bisa saja motor mogok di tengah jalan dan dapat membahayakan bagi diri sendiri dan orang lain. Karena itu dibutuhkan perawatan spool sepeda motor. Main dealer Yamaha PT Tamrin Brothers, Sumatera Selatan dan Bengkulu, memberikan beberapa poin berikut. 1. Menjaga oli mesin rutin mengganti oli mesin. Rutin mengecek kapasitas oli supaya jangan sampai berkurang karena oli berfungsi melumasi dan mendinginkan mesin. Jika oli berkurang maka panas pada mesin akan menjadi berlebihan sehingga lilitan kawat tembaga pada spool akan mudah hangus karena sering terpapar panas yang terlalu berlebihan dari mesin. 2. Membersihkan area spool dan kumparan. Bersihkan area kumparan dan spool. Jika kedua area tersebut memiliki banyak kotoran, bisa menyebabkan terganggunya suplai arus dan aki menjadi soat. Kotoran yang dibiarkan menumpuk juga bisa menyebabkan karat. 3. Gunakan aksesori motor sewajarnya. Terdapat beberapa contoh aksesori, seperti lampu tembak, klakson, bahkan sekarang ini ada yang memasang pemutar musik di motor. Kalau tidak sesuai dengan kapasitas daya yang dihasilkan spool, hasilnya spool bakal panas dan terbakar. Sebaiknya hindari penggunaan aksesoris yang menggunakan daya listrik secara berlebihan untuk menghindari spool motor bermasalah. Semerawat SPUL sepeda motor spool atau generator memiliki fungsi sebagai pembangkit listrik pada sepeda motor untuk menyuplai arus listrik dengan mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Arus yang dihasilkan pun masih arus bolak-balik AC, kemudian arus dari spool ini akan dikonversikan menjadi arus searah DC melalui kiprok atau restiver pada motor. Banyak komponen yang harus disuplai oleh spool seperti lampu, CDA, coil, aki, dan sebagainya. Fungsi spool pada motor tentu sangat vital. Jika spool rusak, bisa saja motor mogok di tengah jalan dan dapat membahayakan bagi diri sendiri dan orang lain. Karena itu dibutuhkan perawatan spool sepeda motor. Main dealer Yamaha PT Tamrin Brothers, Sumatera Selatan dan Bengkulu, memberikan beberapa poin berikut. 1. Menjaga oli mesin rutin mengganti oli mesin. Rutin mengecek kapasitas oli supaya jangan sampai berkurang karena oli berfungsi melumasi dan mendinginkan mesin. Jika oli berkurang maka panas pada mesin akan menjadi berlebihan sehingga lilitan kawat tembaga pada spool akan mudah hangus karena sering terpapar panas yang terlalu berlebihan dari mesin. 2. Membersihkan area spool dan kumparan bersihkan area kumparan dan spool. Jika kedua area tersebut memiliki banyak kotoran, bisa menyebabkan terganggunya suplai arus dan aki menjadi soak. Kotoran yang dibiarkan menumpuk juga bisa menyebabkan karat. 3. Gunakan aksesori motor sewajarnya. Sebelumnya, terdapat beberapa contoh aksesori, seperti lampu tembak, klakson, bahkan sekarang ini ada yang memasang pemutar musik di motor. Kalau tidak sesuai dengan kapasitas daya yang dihasilkan spool, hasilnya spool bakal panas dan terbakar. Sebaiknya hindari penggunaan aksesoris yang menggunakan daya listrik secara berlebihan untuk menghindari spool motor bermasalah. Semerawat SPUL sepeda motor spool atau generator memiliki fungsi sebagai pembangkit listrik pada sepeda motor untuk menyuplai arus listrik dengan mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Arus yang dihasilkan pun masih arus bolak-balik AC, kemudian arus dari spool ini akan dikonversikan menjadi arus searah DC, melalui kiprok atau rectifier pada motor. Banyak komponen yang harus disuplai oleh spool seperti lampu, CDA, coil, aki, dan sebagainya. Fungsi spool pada motor tentu sangat vital. Jika spool rusak, bisa saja motor mogok di tengah jalan dan dapat membahayakan bagi diri sendiri dan orang lain. Karena itu dibutuhkan perawatan spool sepeda motor. Main dealer Yamaha PT Tamrin Brothers, Sumatera Selatan dan Bengkulu, memberikan beberapa...